Halo semuanya, kita ketemu lagi di perkuliahan pertemuan yang ke-9 mengenai model regresi untuk data deret waktu. Oke, baik dalam perkuliahan kali ini saya hanya akan membahas mengenai diagnostic model, solusi terhadap adanya korelasi diri pada galet, serta beberapa contoh aplikasi untuk data. Referensi buku yang akan saya gunakan ini berupa e-book, jadi e-booknya ini bisa langsung kita akses ke website berikut. Oke, baik saya mulai ya. Jadi, pada saat kita melakukan model regresi, antara Y dengan X1, X2, X3 sampai dengan X ke N, kalau kita memiliki banyak kemungkinan prediktor, kita harus memiliki strategi untuk memilih prediktor terbaik yang bisa kita gunakan ke dalam model regresi. Nah, untuk memilih prediktor terbaik ini tentu saja kita butuh pendekatan. Nah, di sini pendekatan yang umum dilakukan, yang pertama kita melakukan plot peubah yang akan diramalkan terhadap prediktor tertentu, dan kalau tidak ada hubungan signifikan, maka kita buang prediktor tersebut dari model. Atau bisa juga kita lakukan regresi linear berganda pada semua prediktor dan kita abaikan semua peubah yang nilai P-nya lebih besar dari 0,05. Nah, masalahnya jika kita mengikuti cara pendekatan yang pertama tadi, tidak selalu memungkinkan untuk melihat hubungan berdasarkan scatter plot, terutama kalau efek dari prediktor lain itu belum diperhitungkan ke dalam model. Sedangkan, biasanya prediktor yang kita gunakan ke dalam model regresi tidak hanya satu, bisa dua atau bahkan lebih. Nah, kalau untuk penekatan yang kedua, kendalanya adalah nilai P yang dihasilkan itu dapat menyesatkan. Ketika dua atau lebih prediktor berkorelasi satu sama lain, maka hasil dari pengujian berdasarkan nilai P tersebut tidak bisa kita andalkan. Lanjut ke bagian memilih prediktor terbaik ya. Jadi, di sini untuk memilih prediktor yang kita pilih ke dalam model regresi, kita menggunakan ukuran akurasi prediksi. Nanti ada lima ukuran yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama itu biasa dikenal dengan CV atau validasi silang. Jadi, prosesnya kita hilangkan dulu, misalnya pengamatan yang ke T, lalu sisanya itu kita regresikan. Lalu, dari hasil regresi tersebut, kita duga YT yang dihilangkan tadi. Nah, sehingga kita bisa nyari galatnya atau ET di sini. Kita kasih namanya ET bintang, karena tidak sama dengan ET biasa. ET biasa itu adalah ET yang kita hitung kalau semua pengamatan masuk ke dalam model. Sedangkan ini yang T tidak masuk ke dalam model. Setelah itu, kita ulangi langkah 1. Untuk semua nilai T sampai habis ya, baru kita hitung MSE dari E1 sampai dengan E ke T besar, sehingga selanjutnya itu yang kita sebut sebagai CV. Nanti model yang terbaik yang kita pilih adalah model yang memiliki CV terkecil. Oke, yang kedua ini adalah AIC atau Aquacus Information Criterion ya. Berikut rumusnya ya. Jadi, di AIC ini yang kita gunakan, nanti kita mencari T jumlah pengamatan. K adalah jumlah prediktor dalam model. Sehingga nanti yang kita pilih adalah model dengan nilai AIC minimum. Oke, selanjutnya ini ada AICC, yaitu nilai AIC yang sudah dikoreksi ya. Karena kalau untuk T yang kecil, AIC ini cenderung memilih terlalu banyak prediktor ya. Sehingga dikoreksi dengan AICC ini. Nah, di sini juga kita harus memilih model dengan AICC yang minimal. Yang keempat di sini ada Swords-based Information Criterion atau yang dikenal dengan BIC atau SBC atau juga SC itu sama. Ya, ini rumus BIC-nya. Seperti ketiga ukuran akurasi tadi, BIC juga dipilih. Yang memiliki nilai yang paling minimal. Oke, yang terakhir ada adjusted R-square ya. Nah, kenapa di sini harus pakai yang adjusted ya? Karena R-square biasa yang kita hasilkan dari model regresi, biasanya itu kurang baik untuk memprediksi model ya. Dia mengukur seberapa baik model itu cocok atau fit dengan data historis. Tapi tidak mengukur seberapa baik data tersebut meramalkan data masa depan. Ya, karena dia nggak ada derajat bebasnya. Sehingga kalau kita menambahkan X, makin banyak kita tambahkan X. Meskipun X-nya tidak relevan, R-square cenderung akan makin tinggi. Pasti. Nah, makanya biasanya peneliti tidak menggunakan R-square untuk menentukan model tersebut, baik atau tidak untuk melakukan forecast ya, karena biasanya menyebabkan overfitting. Nah, di sini idenya kita memilih model yang memberikan jumlah SSE minimum ya. Oke, kalau kita meminimumkan SSE sebenarnya sama dengan memaksimalkan R-square ya. Dan kita akan selalu memilih model dengan ubah terbanyak. Makanya ini bukan cara yang valid untuk memilih predictor. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, kita gunakan adjusted R-square atau biasa disebut dengan R-bar-square, karena di sini lopasinya ada lambang barnya di atas R-nya ya. Oke, berikut rumusnya. Nah, berbeda dengan beberapa ukuran akurasi yang tadi ya, R-square-bar ini, yang kita pilih adalah model dengan nilai R-square-bar yang terbesar. Itu bedanya. Oke, saya masuk ke ilustrasi ya. Di sini untuk data US consumption ada di, apa namanya, buku Hinman ya. Oke, keterangannya nanti lebih lengkap bisa kalian baca di, apa namanya, slide PowerPoint-nya. Jadi di sini nanti ada 4 predictor. Terus semua ada 16 model yang kita feed ya. Nah, nanti ada summary-nya. Kalau tanda 1 mengindikasikan kalau predictor tersebut masuk ke dalam model ya. Kalau 0 berarti dia tidak kita masukkan ke dalam model. Ya, nanti kita lihat gimana hasilnya. Oke, ini baris pertama. Ini berarti semua predictor, income, production, saving, sama unemployment ini masuk ke dalam model. Oke, bisa dilihat di sini ada yang 0, 0 ini. Artinya ini predictor ini tidak masuk ke dalam model. Oke ya, secara umum bisa kita lihat nilai CV, AIC, AICC, BIC, dan adjusted R2 ya. Oke, secara umum juga kita bisa lihat mana model-model yang memiliki nilai-nilai ukuran akurasi terkecil. Atau memiliki adjusted R2 yang terbesar. Nah, ini di sini kita lihat ya CV, AIC, AICC, dan BIC terkecil atau adjusted R2 terbesar. Ini yang saya tandai dengan kotak merah ini ya. Nah, memang antara ukuran akurasi ini kadang tidak sama di hasilnya ya. Seperti kayak di sini. Nah, di nomor 1, keempat-empatnya itu merujuk ke model yang lengkap. Yang X-nya ada 4. Tapi kalau di BIC, dia merujuk ke yang model kedua ataupun ketiga. Nah, terus bagaimana cara kita memutuskan mana yang kita pilih? Biasanya kita pilih dari kriteria yang terbanyak dia jatuhnya di nilai mana gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti misalnya model terbaik berisi dengan akurator ya. Karena 4 ukuran akurasi ini sudah menuju ke yang baris pertama. Nah, tapi kalau kita lihat lagi lebih dekat untuk hasilnya, kita ada bisa mengungkapkan beberapa hal menarik. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ada perbedaan yang jelas antara model dalam 4 baris pertama ya. Dengan sama baris yang ada di bawahnya. Oke. Bedanya apa? Nah, ini bisa dilihat ya dari nilai-nilai ukurannya. Ukuran, di sini CV-nya 0,1. Tiba-tiba yang baris kelima ini 0,2. Nah, ini juga ya. Nah, ini menunjukkan bahwa penghasilan dan tabungan adalah peubah yang lebih penting daripada produksi dan pengangguran. Di sini kelihatan ada penghasilan dan tabungan ya. Nah, juga di dua baris pertama ini memiliki nilai yang hampir identik dari CV, AIC, dan AICC-nya. Sehingga kita bisa mengambilkan sebagai peubah produksi untuk menghasilkan peramalan yang sama. Jadi, maksudnya gini loh. Jadi, kalau yang di baris pertama ini kan 4-4-nya masuk ya. Sedangkan baris kedua ini tidak ada peubah produksi. Tapi, CV-nya itu dan AIC atau AICC-nya ini agak mirip. Jadi, kalau kita mau pilih model yang lebih sederhana ya kita pilih aja yang model tanpa produksi. Dan sebenarnya model tanpa produksi ini juga hasil peramalannya ya relatif mirip-mirip dengan yang pertama. Nah, di sini ya kita bisa lihat di sini ada matrix scatter plot antara peubah-peubah Y dan X1, X2, X3, X4-nya. Lihat di sini. Produksi ya sama pengangguran berkorelasi sangat tinggi. Korelasinya negatif ya. Nah, jadi sebagian besar informasi krediktif di dalam produksi juga terkandung dalam peubah pengangguran gitu. Jadi, tanpa kita pakai peubah produksi juga, informasinya itu sudah ada di dalam peubah pengangguran. Ya, untuk metode pendudukannya bisa pakai stepwise regression. Baik backward maupun forward, saya enggak akan jelaskan lebih lanjut ya. Karena sudah tercakup di materi analisis regresi. Oke, baik materi akan saya lanjutkan dengan penanganan auto-korelasi ya. Oke, pada saat kita lakukan uji Durbin-Watson, lalu hasilnya adalah deteksi ternyata ada auto-korelasi. Pertanyaan yang timbul adalah apakah model yang kita bangun setelah dispesifikasikan dengan benar? Lalu apakah auto-korelasi ini dapat dikoreksi dengan menambahkan pemubah yang hilang ke dalam model? Oke, bagaimana cara mengkoreksi auto-korelasi atau korelasi serial tadi? Yang pertama kita periksa dulu apakah model tersebut ada kesalahan spesifikasi atau tidak. Bisa lihat apakah ada peubah trendnya, ada komponen korelas yang harus dimasukkan, atau ada variable lag yang harus dimasukkan gitu ya. Atau kita juga bisa gunakan keduga JLS ya, atau JLS estimator. Generalized List Quare. Nah, masalahnya di JLS estimator ini kita harus tahu nilai euro-nya, atau korelasi serialnya itu berapa gitu ya. Kenapa? Karena di sini tahapannya kita mau menyesuaikan regresi yang OLS untuk mendapatkan parameter yang lebih efisien, dugaan parameter yang lebih efisien. Ya, pertama kita ingin mentransformasi model sehingga error-nya itu independent. Ya, di sini kita dapatkan bersamaan ET sama dengan rho ET-1 plus VT ya. Kita regresikan ya. Di sini kita ingin menghilangkan bagian rho ET-1-nya. Nah, di sini pertama kita buat model regresi antara ET-1 dengan X1, T-1, X2, T-1, dan seterusnya ya. Lalu kita kalikan persamaan di atas dengan rho. Ya, lalu kita kurangi persamaan yang biasa, yang awal dengan persamaan yang sudah dikalikan dengan rho tadi. Sehingga nanti kita dapatkan Y bintang T ini sama dengan YT dikurangin rho ET-1. Oke. Nah, ini ini sebut sebagai first difference ya. Ya, hanya bagian pengurangan antara, apa namanya, bagian pengurangan ini tadi. Tidak seluruh YT-1-nya. Ini yang disebut generalized difference. Oke. Nah, sekarang RON-nya sudah memiliki nilai tangan 0 dan beragam yang konstan ya. Lalu kita terapkan model OLS pada model yang sudah dipransformasi tadi. Jadi kita terapkan metode OLS maksudnya. Sehingga kita menghasilkan dugaan yang efisien. Nah, masalahnya ini kita seringkali tidak tahu besar. RON-nya itu berapa. Nah, kalau kita tidak tahu besar RON-nya berapa, metode lain yang bisa kita gunakan adalah current ORCAD. Di sini current ORCAD ini nanti sifatnya iteratif. Dia akan memperbaiki terus dugaan RON yang dihasilkan. Oke, tahapan terutamanya kita lakukan regresi mengalami metode OLS seperti biasa. Lalu kita, apa namanya, hitung ET duga. Nah, kita buat regresi dengan ET-1 ya. Nanti didapat pro duganya. Nah, dugaan RON yang dihasilkan ini. Nah, kita gunakan untuk mentransformasi YT bintang ke sini. Lalu kita ulang regresinya untuk ET bintang dengan X bintang tentunya ya. Kita dapat nilai beta yang baru. Nah, dari sini kita bisa hitung ET duga-duga. Langkah ini kita ulangi terus ya. Sampai dapat RO-nya yang convergen. Convergen itu artinya perbedaan antara bugaan RO yang baru dengan yang sebelumnya itu sudah sedikit sekali. Di sini ditulis perbedaannya antara 0,01 sampai dengan 0,005. Oke, yang ketiga cara mengkoreksinya tadi adalah dengan menggunakan prosedur hydrat glue ya. Jadi, prosedur ini biasanya digunakan untuk mengatasi permasalahan atau korelasi yang positif. Memang ini agak kurang populer dibandingkan kedua prosedur tadi yang sebelumnya ya. Nilai RO dipilih dengan prosedur hydrat glue ini memenumkan SSE untuk model regresi yang ditransformasi ya. Jadi, di sini apa namanya? Di sini ada nilai G bintangnya. Kita pilih range untuk potensial RO-nya antara 0 sampai 1 ya. Nanti kita apa namanya? Pilih yang terbaik di antara lain-lain tersebut. Terus sama pilih yang paling dekat misalnya 0,25, 0,26, 0,35 dan prosesnya diiterasi. Nah, ini prosesnya. Kita input data deret waktunya. Lakukan analisis regresi terus sampai ke Durbin Watson. Kalau data memiliki autokorelasi positif, kita menentukan tadi nilai RO-nya antara minus 1 sampai 1 ya. Dengan jaraknya mulai dari 0,05 atau 0,01 ya. Jadi, RO-nya itu banyak, nggak cuma kita ambil satu. Nah, kita pakai software, cari nilai SSE-nya. Karena kalau nggak pakai software agak susah karena iteratif ya, banyak yang harus kita pecahkan. Oke, kita cari RO bintang yang dapat memenumkan SSE. Baru nanti lakukan regresi untuk mencari beta 0 bintang dan beta 1 bintang. Sehingga kita bisa membuat persamaan regresi ya, dengan beta 0-nya ini adalah beta 0 bintang dibagi 1 min 2 bintang. Oke, ini ilustrasinya ya. Ada X sama Y di data ini. Oke, ini pakai R. Kita masukkan prosedur hidrat lu. Oke, ini hasilnya. Ini RO-nya mulai dari 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Nah, begitu 0,9, ini dicoba perbedaannya 0,01 ya. Dari mulai 0,91, 0,92, dan seterusnya. Nah, kelihatan nih, dari tabel ini, SSE minimal diperoleh saat ini, sekitar RO-nya 0,4 ya. SSE minimalnya. Oke, berarti kita zoom lagi daerah yang dekat 0,3 sama 0,4. Nah, ini kita cari nih, SSE minimumnya tuh di mana. Nah, ini kan mulai turun ya, 59, 58, 58, naik lagi ke 59. Nah, berarti di antara ini, antara 43, 44, 45, ya sekitar 44 lah, 0,44. Oke, baru, nah disini kan kita masukin tadi 0,44 ya, yang paling minimum SSE-nya. Kita masukin lagi regresinya. Kita lihat hasil Durbin Watson-nya. Oke, sudah terima H0, berarti tidak ada korelasi. Nah, sehingga diperoleh modal baru yang setelah ditransformasi adalah ini. Oke, koreksi yang keempat adalah first difference model, ya. Jadi, first difference model ini kita mengkoreksi YT dengan YT-1-nya, ya. Seperti ini. Nah, kalau kita membandingkan persamaan di level atau di, apa namanya, di data aslinya dan di data first difference-nya, ya. Kita nggak bisa membandingkan R-square-nya. Nah, karena itu membandingkan antara menjelaskan perubah-perubah yang berbeda. Karena kalau di level itu perubah yang kita pakai Y, kalau di first difference ada perubah yang dipakainya kan bedanya. Jadi, bukan Y-nya. Oke, ini contoh ya. YT, personal consumption. AT adalah autonomous expenditure, ya. Nah, ini, apa namanya, model lengkap dengan koefisien, ini, saya konstanta, ya. Ini tanpa. Kalau ini yang model difference-nya, bedanya, ya. Ini adalah tambang segitiga ini. Berarti selisihnya. Oke, kita lihat di sini, ini Durbin Watson-nya sekian. 0,89, yang ini 1,511. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat kabel Durbin Watson-nya, ya. Nah, ini di sini banyak predictor. Ada satu tadi, AT. Oke, N-nya ada 11, ini diketahui dari soal. Kita peroleh DL-nya. Kalau K-nya 1, N-nya sepresisi ini 0,9273. Dan DU-nya adalah 1,3241. Oke, untuk uji Durbin Watson, 0-nya tidak ada autokorelasi, dan H1-nya ada autokorelasi. Ya, berdasarkan hasil DU dan DL yang kita baca di tabel Durbin Watson, ya. Nah, DW pada level ini posisinya antara 0 dan DL. Artinya tolak H0. Ya, masih ada autokorelasi serial yang positif. Nah, sedangkan untuk yang first level atau first difference, ya. Ini DW-nya berada di antara DU dan 2. Artinya terima H0. Berarti sudah tidak terdapat autokorelasi lagi pada data yang first difference. Ini tanda-nya pemodulan dengan first difference bisa mengatasi autokorelasi pada data tersebut. Oke, baik. Saya cukupkan kuliah untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya.